Yo, kembali di channel gue Oke, jadi ya sekarang karena Apa yang selesai dari kalian request bang Lu, gue mau minta review tentang Man of Tomorrow, sebenernya Man of Tomorrow Animasi yang udah keluar dari beberapa hari yang lalu Dan jujur, perasaan gue nonton itu Gimana ya Sebenernya bagus, tapi gue merasa Hambar, why? Kenapa gue anggap itu sebagai hambar dan kenapa Mungkin bagi kalian yang masih Awal, masih fans awal mengatakan Wah bang, ini film the best, the best, best banget Karena asli seperti yang ada di komik Ya, oke, sebenernya di komik Tapi kalau menurut gue yang udah Baca dari komik yang Dari tahun lalu dan gue bandingkan ini Dengan yang ada di animasi ini Mohon maaf ya, untuk film ini Menurut gue sih kurang Bagus, tapi hambar Why? Kenapa hambar? Nah, perasaan siapa Kisahnya? Masuk kita masuk ke segmen Busy Comics Indonesia Oke, sebenernya kalian tahu bahwa Untuk main man of tomorrow ini Jujur aja, perasaan gue liat itu sih Waduh Ini ya, dari awal itu ya Sama-sama seperti Man of Steel Origins Jadi, semuanya dijelaskan banget Dari awal Clark Kent itu Dikirim ke bumi Sampai dia dirawat oleh Jonathan Kent dan Martha Kent Sampai akhirnya dia itu ditemukan oleh Green Martian disini John Jones Akhirnya muncul disini guys ya Dan jujur ini Filmnya ada dua Yaitu adalah Lobo Dan juga Kayak parasit-parasit apa gitu Gue gak tahu untuk parasitnya Tapi, ekspetensi gue awalnya ini Mungkin ini adalah White Martian ya Dan itu adalah Ras yang dimana Ras White Martian itu adalah Ras yang dibenci oleh Green Martian Why? Oke, gue akan jelaskan beberapa gini ya White Martian itu adalah Ras yang sudah mengajutkan Planet Mars Dan itu menyebabkan Semua ras Green Martian Itu hancur Dan Satu-satunya Ras yang selamat disini adalah John Jones sendiri Itu adalah versi Originsnya mengenai White Martian Dan gue pikir White Martian ini akan muncul disini Ternyata itu bukan White Martian Anjir Ternyata itu adalah Parasite Yang namanya parasit disini Dan juga disini Gue lihat sih Awal kemunculan Clarkian Diceritakan dari awal Bagaimana Gini-gini-gini-gini-gini Rapi Rapi banget malam Dan juga Kisahnya dimulai ketika Lobo sudah mulai menyerang Lobo sudah mulai menyerang Dan si Clarkian ini Masih belum menjadi Superman Karena Dia itu masih dikenal sebagai Flying Man Karena dia itu sudah Diekspos oleh Si Louis Lane Sebagai reporter terbesar Di Daily Planet Dan dia mengatakan Bahwa si Flying Man ini adalah Dia itu ingin Mengekspos Flying Man Lebih lanjut Gitu loh Dan ketika Si Clarkian itu Sudah terbuka Sebagai Superman Karena Namanya itu Sudah dibentuk Sama Louis Lane sendiri Jadi nama Superman itu Kita bisa berketahui Bahwa Nama itu sudah dibuat Oleh Louis Lane Untuk dirilis ke Pihak media Daily Planet Untuk disebarkan kepada Para pembacanya Seperti itu loh Anjir Dan juga Gua lihat disini Gua lihat disini Clarkian itu Dari awal itu Jujur aja Gua lihat kesannya Terburu-buru banget Sumpah Terburu-buru banget Dan juga Kita tidak diperlihatkan Bahwa kostumnya itu Akan dibuat oleh Jor-El Kan seperti yang lain tau Bahwa Superman itu Kostumnya dari awal dia Diperlihatkan Rahasia Krypton Dan yang lainnya Semuanya itu adalah Jor-El Adalah ayahnya sendiri Ayah kandungnya Tapi disini Yang gua lihat disini Beda banget Sumpah Jadi kostumnya itu Bener-bener itu Dibuat sama Ibunya Wait Gini Gini Gua yang ngelihat What What the fuck Jujur aja Gua kaget Ini udah Udah mulai Melenceng Melenceng Gini Originsnya itu Seharusnya kostum itu Dikasih oleh Jor-El Karena Untuk Bahan-bahannya Kostumnya Superman itu Adalah dia tahan peluru Dan tahan rusak Pasti ya Bahan-bahannya Tidak ada sama sekali Di elemen yang ada di bumi Jadi seperti itu Kalau di komik Di film seperti itu Tapi disini Di Man of Tomorrow ini Itu yang dibuat oleh ibunya Dan ibunya itu adalah Seorang petani kan Nah bagaimana dia bisa Membuat kostum seperti itu Gitu loh Gua lihat Anjir lah Kesannya Untuk ini Gak ada sih Dan juga kita Tidak diperlihatkan sama sekali Dengan Fortress of Solitude Yang gak ada Jor-Elnya gak ada Dan juga Rahasia Krypton Yang selama ini Ingin diketahui oleh ayahnya Gak ada Gak ada gitu Jadi ya Gua Gua rasa Ya kayak Film super hero yang lainnya Gitu Jadi gua gak merasa Film ini adalah film spesial Gitu loh Ya jadi Waduh Banyak missnya sih sebenernya Banyak missnya Dan juga Mungkin kreatornya ini Gak baca komiknya Mungkin yang gua gak tau sih Lobonya sendiri Oke gua akan bahas Semenenya Lobo Nah Lobonya ini gua lihat Disini tengilnya Masih dapet Ya masih dapet Dan juga Gua suka voice actornya sih Sumpah Voice actornya tuh Dia tuh Ugarang banget Suaranya gua suka Suaranya gua suka Dan juga Tengilnya Lobo ini Masih dapet nih Nah begini Mungkin kalian masih tanya Bang Lobo itu villain atau anti hero Nah Jadi gini ya Gua jelasin gini Karena gua udah Baca di komik Dan juga gua lihat Lobo itu seperti apa Jadi gini Secara singkat ini Adalah Lobo itu Sebenernya adalah Villain Villain tapi dia tuh Pernah bekerjasama dengan Superman Dan dia juga pernah Memburu kakeknya Superman ya Dan dia juga pernah muncul Di Krypton Series yang Krypton Dan gua lihat sih Sidney Villain sih Tengil gitu Tapi dia juga pernah Membantu Superman juga Lex Luthor Jadi ya Gua anggap sih Dia tuh bukan Villain Dia tuh adalah anti hero Sebenernya Jadi seperti itu sih Dia pernah berkubu Ke pihak hero Dan dia juga pernah Berkubu ke pihak Villain Dan juga Lobo ini Sama seperti Kayak Deadpool Dia bisa bergenerasi Jadi setiap kali Dia terluka Tangannya dipotong Tubuhnya dipotong Selalu dia bisa Menyatu kembali Nah inilah gua suka Dari Lobo itu Anjir gila banget sih Barser gua Lihat damn Unik sebenernya Lobo ini Dan juga Dia tuh adalah Pembantai sebenernya Dan dia juga adalah Bounty Hunter ya Dan dia juga adalah Salah satu-satunya Rush yang membunuh Rushnya sendiri Nah gitu Jadi dia tuh Rush apa ya Gua lupa Untuk Lobo ini Tapi yang jelas Dia tuh kasusnya tuh Adalah dia membunuh Semua Rushnya Sehingga Dia tuh tersisa Dari Rushnya sendiri Jadi Dia membunuh Semua Rushnya Jadi seperti itulah Nah jadi itulah Lobo yang gua baca Dan gua juga Lihat Untuk motornya sih Keren sih Motornya masih ada Yang reddler berdi komik Masih ada tuh juga Motor kasnya itu loh Motor ngambangnya itu loh Anjir gitu sih Dan juga Ini gak dijelaskan Kenapa Si Superman ini Diburu Dan Lobo itu kan adalah Bounty Hunter kan Disini gak dijelaskan Siapa yang memerintahkan Lobo Dan siapa yang Menyewa Lobo Untuk membunuh Superman Gak dijelaskan disini Karena Gua lihat sepanjang film itu Gak dijelaskan banget Gak dijelaskan siapa Gua kira yang menyewa Dia itu adalah Lex Luthor Atau enggak Pihak pemerintah Atau Alian sendiri Yang mengirim dia Nah disini gak dijelaskan Atau enggak Brainiac Gua gak tau ya Karena Disini tuh Gak jelaskan banget Jadi gak jelas Seakan-akan film ini Terburu-buru banget Gitu loh Ya elah Jadi gua Nontonnya sih Masih ada banyak banget Yang miss Gitu loh Dan juga disini Pada saat si Pada saat ini muncul Gua lihat disini sih Powernya Oh gila sih Pada saat ini Gua deg-degan Sumpah Gua lihat Pada saat ini ketika Dia diserang terus-menerus Bukannya dia malah mati Tapi malah Dia itu semakin Bermutasi gitu loh Anjir Itu Itu Gua lihat Damn Anjir lah Dan dia Kalau diserang Udah Hampir mati gitu ya Dia badannya semakin besar Besar-besar Sampai akhirnya Dia menjadi raksasa Gitu loh Dan si Superman itu Akhirnya dia menjelaskan Kepada para Warga Metropolis Bahwa Niatnya disana Bukan untuk menghancurkan Atau menaklukkan Melainkan dia sebagai pendatang Yang baik gitu loh Dan juga Niatnya untuk melindungi gitu loh Karena itu Dia tuh Sudah menerbang tugas Dari ayahnya Si Jor-El Ya Tapi disini film ini Gak dijelaskan Ini yang gue Aduh Apa sih gitu loh Dan juga Untuk penyamarannya sendiri Si Clark Kent itu Yang gue tau nih ya Yang gue tau Clark Kent itu Dari kecil itu Dia gak pernah pakai kacamata Dan jadi Dia pakai kacamata itu Hanya untuk menutupi penyamarannya Sebagai Superman Gitu loh Karena gak diketahui oleh publik Tapi disini Dia tuh Dicetakan si Clark Kent itu Sudah berkacamata Sejak dia kecil gitu loh Dan dia ingin meniru ayahnya Gitu Kayak cewek Tapi berbeda Aku cowok gitu loh Jadi tomboy banget Luislaine yang gue liat disini Dan dia tuh Dinyingin sama semua Pihak media yang disana Karena Si Luislaine itu Dia tuh selalu Dia tuh adalah reporter Yang berhasil gitu loh Jadi Atas prestasi yang tersebut Untuk Membuka aibnya Lex Atau Memenjarakan Lex itu Semua reporter itu Memuji dia Jadi seperti itu Karena ya Si Luislaine itu berhasil gitu loh Jadi yang gue bisa liat disini Bahwa Luislaine itu Akan kegila-gilaannya Sebagai reporter Untuk mencari sebuah berita itu Bener-bener ditekan disini Jadi Ya Kalau gue sih Luislaine nya Ya lumayan sih Karena Si Luislaine itu adalah Bapaknya itu adalah general General tertinggi Amerika Serikat Jadi Si Luislaine itu Dari kecil tuh Dia tuh Sudah didiri sama ayahnya Dengan cara bertarung Teknik-teknik bela dirinya Sudah diajarkan oleh kemiliteran Jadi Si Luislaine disini tuh Ya Hampir seperti yang ada di komiknya Dan seperti itu ya Dan seperti itu Mungkin ya Oke mari lanjut lah Untuk peran Lex Luthor Disini sih Dia tuh gak berperan banyak sih Dan Disini tuh dia tuh berperan Untuk membantu Superman Untuk mengejutkan Parasite Gitu loh Karena Parasite itu Setelah dia Diserang Malah dia malah bermutasi Dan disini Gue liat di tengah-tengah video Itu Ketika Bahwa John Jones itu mati Nah Mati disitu Karena dia dibakar oleh Si Parasite Karena sih Karena Parasite itu Setelah dia melihat lawannya Dia bisa mendeteksi Semua apa yang dia takutkan Jadi seperti ini Ketika Superman melihat Parasite itu Parasite itu tahu bahwa Kelemahannya Superman itu Adalah Cryptonite Jadi dia langsung menyerangnya Dengan Energi yang dia keluarkan Adalah Cryptonite Gitu loh Nah disini gak dijelaskan Kenapa Dari mana energi itu berasal Gitu loh Jadi Parasite itu tuh Gue liat dari awalnya itu Dia tuh disebut oleh Kekuatannya si Lobo Dan kena orang Salah satu Pegawai disitu ya Pegawai yang terjebak disitu loh Dan dia bermutasi Menjadi Parasite Gitu loh Dan gue pikir bahwa Parasite ini Gue pikir dia tuh adalah Satu ras alien Dan tiba-tiba dia tuh Jatuh ke Bumi gitu loh Dan gue pikir seperti itu Parasite gue liat Poster filmnya Superman yang Men of Tomorrow gitu loh Tapi disini ya Dia tuh adalah orang Yang bermutasi gitu loh Setelah Lobo itu Gagal menyerang Superman Disitu Seperti itu sih Waduh ya Ya masih Ada apa gitu Dan juga disini Biasanya kalau Ketelian Superman kan Si Mataken Si ibunya Si Quarkin kan sudah Hidup sendiri kan Tapi disini Bapaknya si Jonathan Ken Masih hidup Dan masih sehat Walau fiat Jadi ya Orang-orang masih lengkap Dan juga si Jonathan ini Selalu Menengkapkan kepada Anaknya Kalau dia udah Terjun ke dunia Pasti banyak orang Yang berusaha Untuk mengexpose dia Gitu loh Jadi Gue liat Jonathan Ken disini Masih ambil sama lah Yang di Smallville Juga ambil sama Yang ada di komik Bahwa si Jonathan Ken itu Saking dia sayang Sama anaknya Dia ingin Bahwa rahasianya itu Nggak boleh diketahui oleh publik Atau Semua keluarganya akan terancam Seperti itu Wah Ya Gue Gue ngerti sih Kekhawatiran si Jonathan Sebagai bapak gitu loh Jadi Gue liatkan Sayang bapak itu Disini sih Aduh Ditekan banget sih Seperti itu Gue suka banget disini Jadi Masih ada Liatablenya Di komik Oke Lanjut lah Jadi Disini Ya Cuman Menyerang Parasite Dan juga Begiasama dengan Lobo Lobo direkrut Sama Alex Luthor Dan juga Akhirnya mereka Begiasama Untuk menghancurkan si Parasite Dengan cara mereka Membuat Kriptonite itu Batu meter hijau itu Mereka jadikan senjata Untuk Menghancurkan si Parasite Jadi seperti itu Namun disini Yang gue liat Di final battle nya itu Gue melihat Kok agak Kayak gimana gitu Karena Disini perlihatkan ya Bahwa setelah Alex itu Menyerang si Parasite Akhirnya dia Menyerang Superman Balik Karena dia merasa Ingin membuat Superman itu Sebagai bawahannya Jadi seperti itu Tapi Usahanya itu Sudah dihentikan Oleh John Jones Dan Kepandingan Metropolis Menjadi Menjadi Jadi gitu loh Karena si Parasite itu Makin menghancurkan semuanya Jadi ya Gue lesi Ini film animasinya ini Ya Kayak film animasi biasa Jadi Unsur fighting nya itu Kurang Kurang banget Dan juga ya Ini Ini problemnya ya Setiap kali dia ada Adegan fighting Setiap ada adegan action Back sound nya Gak ada Jujur aja Back sound nya Gak ada Gue gak tau ya Jadi Gue merasa Gak Gak terbawa Sama suasana Gitu loh Aduh Gimana nih Gimana nih Back sound nya gak ada Back Bila musik nya gak ada Jadi Wah Ya gimana ya Apakah si editornya ini Lupa Mengasih Back sound nya Atau gimana nih Jadi Gue gak merasakan Tegang nya gitu loh Jadi ya Fighting nya itu Back sound nya gak ada Itu banyak banget Setiap adegan itu Perfect action nya itu Gak ada Back sound nya Jadi Gue gak kebawa banget Sama story nya gitu loh Seperti itu sih Itulah kekurangan Fatal dari Man of Tomorrow Untuk film nya ini Untuk review film ini sih Gue kasih Nilai 4 dari 10 Karena Masih ada miss Dimana mana Contoh back sound nya Gak ada Terus si Lex nya itu Labile Dari awal dia itu Di penjara Abis itu dia jadi Teman Abis itu jadi musuh lagi Abis itu Si pada saat itu Gampang banget Dikalahin Sumpah Gampang banget Dan itu bertile-tile loh Sumpah Bertile-tile banget Dan gue bisa melihat Disini super main Terlalu lemah Cuci aja Dia jangan Masih sebagai dewa Dan dia itu Terlalu lemah banget Lapa saat gue liat Itu anjil Dikit-dikit lemah Dikit-dikit lemah Aduh This is not Superman I never have Jadi Ya Gue liat Sumpah Terlalu lemah Hopless Pada saat gue liat Itu anjil lah Jadi Disini sih Masih Ya gimana gitu sih Ini masih Superman year one Kadang-kadang year one Karena Disini tuh Story-nya Latar belakanya Year one Bang Year one Maksudnya apa Oke Gue akan jelasin ini ya Year one itu adalah Dimana ketika Super Mario itu beraksi Untuk pertama kalinya Tahun pertama Dia beraksi Ya seperti itu Jadi Superman year one Ini Year one Gue liat disini Year one Banget sih Untuk Villainnya sih Kurang sih Parasite itu Mending ya Kalau gue Kasih Untuk sarannya ya Man of tomorrow Itu seharusnya Kalau dia ingin Fokus Mending Villainnya adalah Lex Udah Lex aja Kalau itu villainnya Lex Luton sendiri Dia dengar sebagai Origins Pecah tuh filmnya Somba Karena kita tahu Mungkin kita Sebagai fans Superman Udah bosen Wah bang Villainnya Lex mulu Lex mulu Ganteng lain dong Oke Mungkin kalau gak Lex Brainiac kan bisa Brainiac Shot Dua villain itu Masih ikonik banget Dalam Super Mario universe Jadi Gak harus dengan Parasite yang Ujung-ujungnya Gak ada gunanya Gitu Jujur aja Gue gak dapet loh Somba Ya gitu Jadi Yang gue Gue gak Mendapatkan Sisi film ini Bener-bener Mengintipidasi Superman Gitu loh Dan juga John Jones Sini Gue lebih melihat Bahwa Yang lebih Di preferisinya Adalah John Jones Si Green Martian Itu lebih Diexpose Dibadah Superman Itu sendiri Jadi Jadi Ya Kurang Dan Gue melihat Sendiri Itu kelihatan Banget loh Fasinya Dari scene Ke scene Itu Mereka Terburu-buru Banget Alias Kalau mereka Menggarap Film ini Kayak mereka Dikejar Deadline Jadi Ada Banyak Yang miss Dan juga Ada Banyak Yang gak Terburu Sama Komik Jadi Seperti Itu Gue Lihat Posternya Itu Wah Ini Mungkin Filmnya Epic Bahkan Gue Lihat Trailernya Itu Wah Ini Side Sama Lex Lektor Tapi Lex Ini Perperan Sebagai Untuk Membantunya Seperti Itu Ya Gue Lihat Kekurangan Disitu Karena Ya Gue Merasa Sekali Lagi Itu Buru-buru Banget Seperti Itu Untuk Man of Tomorrow Ya Itu Seperti Yang Gue Papatkan Di Video Ini Ya Ya Maaf Kalau Gue Ada Salah Mungkin Kalau Ada Predisi Gue Salah Kalian Tulis Di kolom Komentar Mengenai Kita Bisa Diskusi Barang Oke Mungkin Ada Mungkin Ada Perkataan Gue Yang Salah Mungkin Atau Ada Teori Gue Yang Salah Mungkin Kalian Bisa Tulis Comment Di Bawah Bagi Kalian Yang Udah Nono Film Ini Dan Mungkin Kalian Ada Yang Fan Superman Banget Atau Mungkin Kalian Bisa Mengetahui Universe Superman Lebih Serang Meluas Seperti Itu Oke Itu Video Mengenai Review Superman Man Of Tomorrow Oke Gue Kasih Nilai 4 Dari 10 Ya Sorry Banget Karena Ya Itulah Banyak Sekali Miss Oke Itu Itu Untuk Video Kali Ini Guys Jangan Like Comment Subscribe Untuk Untuk Gue Membuat Video Untuk Dan Menghibur Kalian Semua Oke Sampai Cepat Di Video Berikutnya Adios WOOOOO